Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir. Hubbi aklil haram. Suka memakan barang haram. Allah sayang bapak-bapak sehingga Allah masukkan ke tempat ini. Kenapa? Karena kalau bapak di luar terus masih makan barang haram. Ini saya dengar tadi sambutan luar biasa. Bisa bikin negara orang di sini pak. Ada polisinya, ada tentaranya, ada gubernurnya, ada menterinya, ada bagian penerbangnya. Lengkap pak. Bukan berarti Allah murka kepada bapak-bapak. Tapi karena justru sayangnya. Sehingga parkir kau dulu sini Setia Nopanto. Kau parkir dulu di sini. Supaya apa? Bisa kamu mati dalam keadaan Islam. Maka Allah cinta. Masukkan ke sini. Supaya kau tidak terkontaminasi dengan barang haram. Itulah makna. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam gimik-gimik. Bukan Islam pilkada. Bukan Islam pilpres. Itu biasa kan kalau politisi mau dipilih. Masya Allah. Penampilannya kalah ustadz. Pakai peci serban. Pakai gamis. Keluar masuk masjid. Bagi-bagi sembako. Begitu terpilih. Hilang lagi. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Andai saja Islamnya Bapak benar. Bukan Islam gimik-gimik. Saya yakin Bapak tidak ada di sini. Cuma karena Islamnya waktu mau dipilih kepala daerah. Bagi-bagi kartu nama. Pilih saya. Sama-sama kita orang bugis. Ada masa lama telpon saya. 24 jam siap terima telpon. Begitu terpilih. Dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan aparat. Musuh kalian bukan pemerintah. Musuh kalian adalah setan. Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian kata Allah. Dan Bapak pikir ketika Bapak mendengarkan saya akan datang. Setan tidak goda. Dia goda kita Pak. Tidak usah kau datang. Tidak usah kau datang. Lebih kau tidur di dalam ruangan. Tidak usah kau datang. Tidak usah kau datang. Kau sudah tahu juga ceramahnya. Itu wicikan setan. Alhamdulillah Bapak bisa hadir di tempat ini. Apakah setan bernyerah ketika Bapak duduk di sini? Tidak ada setan. Dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Orang yang pegang HP-mu. Tidak. Itu kena godaan setan. Tidak pegang HP tapi dia ajak teman yang ngomong. Itu setan dalam bentuk teman sekamar. Maka Allah katakan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengan sebaik-baik salawat. Salatullah. Salamullah. Alatuhah. Rasulullah. Salatullah. Salamullah. Alayasin. Habibillah. Tawassalna. Bi-Bismillah. Wabilhadir. Rasulillah. Wa kulli. Mujahidilillah. Bi-Ahli. Al-Fatihil Badriya Allah. Terima kasih. Coba diamalkan Pak. Ketika Bapak gunda-gulana. Mengingat anak di luar. Dapat informasi istri ketemu mantannya. Kan itu tekanan jiwa Pak. Depresi kita. Tidak usah. Tidak usah gamu. Tidak usah mana telepon. Mana video call. Tidak usah. Salawat kepada Rasulullah. Seolah-olah ada Nabi di depan kita. Kita curhat. Ya Nabi. Salam alaik. Ya Rasul. Salam alaik. Ya Habib. Salam alaik. Salawatullah alaik. Pasti tenang. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Teristimewa yang kita hormati. Bapak Kalapas. Dan bapak-bapak yang ada di depan kita. Abang Doni Alex Nurdin. Pak Setia Novanto. Bertahun-tahun saya tidak melihat beliau. Ketemu hari ini ternyata masih cakol. Masya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita cerita hijrah. Sebelumnya secara hijrah kita cerita. Saya mau tanya. Bapak-bapak mau tidak saya kasih iPhone 15. Satu tera. Pulsanya unlimited. Mau. Mau. Diisinkan untuk dipakai. Mau. Tapi begitu saya kasih bapak langsung tuli. Mana yang mau tadi. Mana yang mau. Mana yang mau. Untuk apa handphone kalau sudah tuli. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal. Telinga. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi telinga ini. Tempatnya proporsional. Apa Bapak pernah bayangkan bagaimana seendainya telinga satu di bawah ketek. Halo Pak Kalapas ya. Di mana Bapak. Oh iya. Dia ada di sini. Iya toh. Maka kita ucapkan. Alhamdulillah. Bapak-bapak ini kamera saya bukan motakabur. Ini supaya kita gampang memahami. Ini kamera saya mahal. Di atas 100 juta. Telenya juga agak mahal. Tapi apakah ini yang hebat? Bukan. Bapak punya uang beli kamera 200 juta. Tidak cukup. Bapak harus tahu ilmunya. Menggunakan kamera. Tapi apakah ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kamera kalau tidak ada matamu mau apa? Hebatnya lagi ini Allah maka kasih kita ini mata. Allahu Akbar. Autofokus. Tidak perlu Bapak utak katik. Begitu buka. Uih kalapas. Tidak perlu Bapak siapa ini ya? Hebatnya lagi di mata. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Waduh. Tukar-tukar istri. Eh kenapa lain-lain rasanya ini? Wah ternyata istrinya Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bapak pecinta bola. Tahu Lionel Messi. Ronaldo. Itu gajinya Pak. Kumpul seluruh gaji PNS di Indonesia. Itu masih lebih besar gajinya itu Lionel Messi Pak. Tapi apa dia yang hebat? Bukan. Biar dia punya skill, keterampilan. Bukan dia yang hebat. Apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa lututnya bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya sudah tidak bisa bengkok? Tidak bisa Pak. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih nikmat dari semua itu. Bapak dikasih kekayaan. Dikasih pangkat jabatan. Dikasih kesehatan. Kasih popularitas. Tapi tidak ada iman. Tidak ada gunanya. Ada buktinya Ustaz? Ada. Bapak kenal Piraun. Tahu Piraun. Oh gak agak Pak itu Piraun. Punya pasukan. Tidak ada yang berani lihat matanya. Kekayaannya. Istananya dilihat pisi emas. Sampai detik ini masih dikejar hartanya. Cakep. Raja. Punya pasukan. Kaya. Tapi tidak punya iman. Hina dia. Satu-satunya. Salah satu manusia. Yang dicantumkan dalam Quran. Haram masuk sorga. Disebut namanya. Piraun. Apa sampai disitu. Kutukan Allah. Tidak. Dikutuk sampai detik ini. Tidak ada manusia yang senang itu Piraun. Mana buktinya. Tidak satupun. Warga. Lapas. Suka miskin. Mau kasih nama cucunya. Piraun. Padahal populer itu Piraun Pak. Elektabilitasnya paling tinggi sedunia Pak. Tapi karena tidak punya iman. Tidak ada gunanya. Sebaliknya. Hina. Budak. Beda Budak dengan pembantu. Pembantu ada gajinya Pak. Pembantu dia bisa pindah. Ah saya tidak senang kerja disitu. Cerewet istrinya. Bisa pindah. Ada gajinya. Ada UMRnya. Masita. Pembantu. Tukan sisirnya Piraun. Tidak punya hak asasi. Diperjual belikan. Mau dibunuh pun boleh. Tapi punya iman. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi bertanya. Jibril siapa dia? Arwah para Nabi bukan. Arwah 6 Malaikat bukan. Para Rasul bukan. Siapa dia Jibril? Harum begini. Tidak pernah aku mencium di dunia seperti ini harumnya. Siapa? Kata Jibril. Dialah rohnya Masita. Apa cukup sampai disitu? Tidak. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Semua orang senang Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan bernama Masita. Jadi kemuliaan bukan jabatan. Kehinaan bukan dilapas. Kemuliaan dan kehinaan kita ada pada iman. Penjara bukan hinaan. Penjara menurut pendapat saya persepsi. Sudut pandang. Hakim menganggap Bapak semua salah. Dalam hati Bapak saya tidak salah. Itu persepsi. Teman mengatakan kamu penjahat. Penjara. Koruptor. Penjara. Tapi keluarga Bapak bilang tidak. Itu rekayasa. Persepsi. Iya toh? Kalau penjara kehinaan tidak ada Nabi yang dipenjara. Tapi buktinya ada Nabi yang dipenjara. Yusuf alaihi salam. Kalau penjara kehinaan tidak ada ulama yang dipenjara. Berapa banyak ulama kelas dunia. Yang dipenjara. Kalau di Indonesia paling terkenal. Ulama besar kita. Buya Hamka. Dipenjara. Tokoh dipenjara. Pejabat dipenjara. Ada. Soekarno. Di ruang kalapas tadi. Saya lihat gambarnya cakep. Dan ternyata pernah menghuni di sini. Siapa tahu Bapak-Bapak keluar tiba-tiba menjadi menteri. Tidak ada yang mustahil kan. Maka yang hina. Sudah dipenjara. Tidak ada perubahan. Itulah yang hina. Sudah dipenjara. Masih juga mikir. Kapan kau tobat Bosna. Kau sudah muka sakaratil maut itu. Nah. Karena mempertahankan iman inilah. Rasulullah kemudian hijrah. Di Mekah. Dihina. Dimaki. Beberapa kali uji coba pembunuhan. Sahabat-sahabat beliau. Seperti Bilal bin Rabah. Ditindis batu. Semakin diteror. 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 Tapi kekuatan iman Muhammad tidak pernah luntur. Akhirnya. Da'wah-da'wah-da'wah makin jalan. Musawara ini kafir kurais. Saudara-saudara sekalian. Kita apain nih Muhammad. Makin kita larang. Makin banyak pengikutnya. Kita apain. Ada di belakang rapat. Mengusulkan. Pak ketua. Ya. Bagaimana kalau kita sogok perempuan. Kata ketua sidang. Bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang imannya. Kalau begitu. Sogok dia. Kasih duit. Ada lagi ketua bilang. Nggak. Bukan pejabat Indonesia. UUD. Ujung-ujungnya duit. Kalau begitu. Kasih jabatan. Bukan bangsa Indonesia. Sogok jabatan. Hilang imannya. Kalau begitu. Kita apain. Ada yang ngusul. Bunuh saja. Eh. Tapi dia kan punya marga. Kalau kita bunuh. Pasti Bani Hasim keberatan. Ada lagi yang ngusul. Begini. Kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah. Kita kumpulkan Al-Gajonya. Kita kumpulkan jagoannya. Supaya kalau Bani Hasim keberatan. Dia berhadapan dengan semua suku. Gimana? Setuju? Setuju. Oke. Ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita terjang. Kita sergap. Bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat. Jangan sampai bocor. Siapa yang bocor kan. Kita penggal kepalanya. Bu berrapat. Ada peserta rapat. Cerita sama istrinya. Bu. Saya baru ikut rapat. Tapi ini rahasia ya. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Jangan kok ngomong-ngomong. Rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong. Aman Pak. Tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Shh. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya dari dulu. Kalau perempuan dikasih rahasia negara. Pasti bocor. Dan berapa banyak pejabat yang dihina. Dipermalukan. Di publik. Dan dipecat. Gara-gara istrinya. Itu pesan moralnya. Itu hijrah. Coba lihat perempuan. Tukang gosip kan. Ikut pengajian aja. Begini masih gosip. Ada temannya masuk. Dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia enggak gosip. Tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa? Gelangnya palsu. Orang pakai gelang dia yang sibuk. Saya pun lewat ada yang gosip saya. Itu juga bajunya yang viral. Wajah saya pun di gosipnya. Maka pelajarannya. Bapak ada sahabat, kawan, keluarga yang jadi pejabat. Sampaikan. Jangan kau sebutkan rahasia negara kepada istrimu. Pasti bocor. Nah bocorlah soal itu. Dikepunglah rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang. Algojo-algojo dari semua suku. Ya kira-kira kalau di Indonesia. Kalau tentara kopasus lah kira-kira. Atau densus. Kepung rumahnya. Sejarah mencerlaskan. Biar kucing kalau lewat pasti ketahuan. Nabi diperintah Allah. Muhammad. Kau baca ini ayat. Ada yang hafal ini ayat? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aidihim saddang. Wa min halpihim saddang. Pa'agasainahum. Pa'hum. Di depan mereka. Di belakang mereka. Kiri kanan mereka. Seolah-olah ada dinding. Sehingga Muhammad lewat. Tidak ada yang lihat. Ini yang dia baca mahasiswa ku. Kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Begitu dia lihat polisi lalu lintas. Dia baca. Lewat. Datang ke saya. Dia bilang Ustadz bohong-bohong. Kan aku bilang. Saya baca ini ayat. Kok saya ditilang Ustadz? Memang kenapa kau ditilang? Saya tidak pakai helm. Kau yang beleng-beleng. Eh pasti dilihat. Itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dia baca. Bapak-bapak kalau terlambat pulang. Takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk. Abu Jahal. Sergap. Eh tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Talib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Talib. Abu Jahal berkata. Aina Muhammad. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat. Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal. Dia keluar. Dan dia bikin pengumuman. Ayuhannas. Wahai penduduk Mekah. Siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati? Saya kasih hadiah. Seratus ekor ontah betina hamil. Karena zaman dulu betina ontah kalau hamil beda harganya. Ontah betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga ontah pak. Tapi sekarang banyak perempuan mosengan sama ontah. Hamil tidak ada suaminya. Sudah. Kejar. Seluruh pencari jejak. Mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Guazur. Didapat oleh Abu Jahal. Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul Guazur. Diintipnya itu Guazur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar ayuh. Mati maki. Mati maki ini. Didapat. Itu tadi MC. Kalau makang. Ikan. Dia bilang kan. Kenapa itu orang bugis kalau bicara selalu kelebihan gay. Saya bilang itu bugis pinggirang. Kalau saya bugis modereng. Iya Pak. Iya modereng. Itu kalau yang begitu bugis pinggirang. Akhirnya. Abu Bakar berkata. Mati nih kita. Didapat maki. Ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata. Abu Bakar. Lah tahzan. Inna Allah hama'ana. Abu Bakar. Don't worry. Jangan kau cemas. Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan paling lemah. Labah-labah. Bikin sarang. Bapak tahu namanya sarang labah-labah. Coba lihat sarang labah-labah Pak. Letakkan ballpoint di sarang labah-labah. Pasti koyak. Tapi sarang labah-labah yang begitu rapuh. Mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal yang begitu kuat. Intip. Kata Abu Jahal. Tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia di sini. Pasti koyak ini sarang labah-labah. Diintip lagi jauh ke dalam. Terbang burung merpati. Kata Abu Jahal. Tidak mungkin ada burung dalam sini. Kalau ada manusia. Akalnya sendiri yang merusak logikanya. Tiga hari berikutnya. Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah. Teman-teman sahabat-sahabat yang lebih dulu sampai. Sudah gelisah. Ayuh. Mati mi Muhammad. Berhari-hari tidak ada kabar. Sudah ini mati. Karena waktu itu sudah tidak ada SMS. Beda kalau bapak tidak sampai-sampai. Kan boleh SMS istri. Bu saya mampir dulu. Ada masalah dengan kendaraan. Ini tidak ada waktu itu. Semua gelisah. Naiklah sahabat ke atas ketinggian. Tiba-tiba dari kejauhan. Di dalam padang pasir. Kedegahatan ada debu yang terbang-terbang. Lalu dialah Rasulullah. Disambutlah. Oleh para sahabat. Tala al-badru alayna. Min saniyatil wadah. Sudah. Sampailah Nabi di. Kuba. Belum di Madinah. Nabi kemudian masjid. Bikin masjid Kuba. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena waktu terbatas. Kisah inilah yang disebut. Hijrah Rasulullah SAW. Berpindahnya Nabi. Dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam bentuk. Dalam pengertian sejarah. Hanya sekali terjadi. Kapan? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah dalam konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep perbaikan hidup. Salah satu hijrah itu ada di lapas ini. Itu hijrah. Hijrah adalah. Berpindah dari yang salah. Yang benar. Berpindah dari yang batil. Kepada yang hak. Berpindah dari dosa. Kepada amal. Itu hijrah. Bahasa gampangnya. Taubat. Nah sekarang. Bagaimana taubat. Hijrah yang sesungguhnya. Taubat satu. Dengar bapak-bapak ini. Taubat. Pertama. Taubat Bilizan. Bagaimana taubat Bilizan. Memperbanyak istighfar. Astagfirullahal al-alul adzim. Mu'atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minazalimin. Terlalu panjang ustaz. Yang pendek saja. Astagfirullahal al-alul adzim. Mu'atubu ilaihi. Astagfirullahal al-alul adzim. Mu'atubu ilaihi. Masih panjang ustaz. Pendekkan lagi. Cukup. Astagfirullah. Astagfirullah. Minimal. Astagfirullahal al-alul adzim. Supaya berbekas di hati. Ucapkan istighfar. Dengan sebaik-baiknya. Jangan. Tidak jelas. Astagfirullahal al-alul adzim. Astagfirullahal al-alul adzim. Apa artinya itu? Sama kalau bapak bersikir di masjid kan. Biasa tidak jelas apa dia bilang. Sikir kayak makan pisang goreng panas. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa artinya itu pak? Ada kan biasa di masjid. Sama-sama subhanallah. Sama-sama 33. Sama-sama mulai. Saya sebelas dia sudah sampai. Kami berasa sumlah, 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 sumlah. Dulla, 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 dulla. Ada dulla di sampingnya apa pak? Eh, siapa panggil kau? Itu tadi ada dulla, dulla. Ucapkan dengan baik. Usap dada. Astagfirullahal al-alul adzim. Wa'atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntumna zalimi. Ulang, ulang. Yang kedua. Taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya niat. Kalau tahajud, malam syaratnya. Niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha. Waktunya pagi sampai menjelang duhur. Kalau sholat taubat, boleh siang. Boleh pagi. Boleh sore. Tapi yang baik, Nabi lakukan selesai sholat maghrib, nunggu isah. Bapak-bapak daripada galau di kamar, mending datang ke masjid. Selesai sholat maghrib, bapak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Bacaannya? Sama sholat sunnah yang lain. Niatnya, kalau mau pakai bahasa Arab, boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Selesai sholat sunnah taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesia-nya. Saya niat sholat taubat dua raka'at sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal menghadap Qiblat. Berdiri tegak. Bila saja begini, Pak. Tuhan, sholat taubat ya. Allahu Akbar. Benar. Banyak ketawa. Saya serius ini. Betul. Daripada Bapak tunggu hafal bahasa Arab. Kalau enggak hafal, enggak selesailah sholat Bapak. Iya toh? Dua raka'at berikutnya ulang lagi, Tuhan. Masih seperti yang tadi. Allah. Boleh, Pak. Ih, boleh. Daripada tunggu hafal bahasa Arab, enggak hafal, enggak sholatlah Bapak. Ada anak muda masuk masjid, Pak. Allah. Allah. Tiga kali, empat kali. Dia duduk. Saya, kenapa enggak jadi sholat, Dek? Saya lupa sholinya, Ustaz. Ayo sholat taubat. Nah, apa bacaannya? Sunnah membaca doa ibtita. Tidak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek, yang panjang-panjang. Yang pendek sekalipun. Kul-kul. Boleh. Kul huallahu ahad. Allahu somad. Rakat kedua itu lagi. Yang penting, yang Bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti watini. Jangan, Pak. Biasa berakhir dengan walasri. Atau al-kafirun. Biasa Bapak nyasar. Nah, sudah. Naik rakat kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam adik kudsi. Sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud. Maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran Bapak Tuan-Tuan yang saya hormati. Kalau Bapak lihat ada Ustadz ulama yang sujud terakhir lama. Memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab. Tidak tahu artinya. Lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh. Tapi kalau menurut Safi'i, jangan diucapkan. Dalam hati. Daripada Bapak bahasa Arab. Bingung. Bapak-bapak, mau saya ajarkan doa taubat? Ayo, eh, Bismillah. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Pima rasaktana. Doa makan itu, Pak. Kenapa Bapak ikut? Karena Bapak enggak tahu artinya. Iya, Tuh. Maka tidak harus bahasa Arab. Nabi cuma katakan, berdoa memakai bahasa Ibu. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Inggris, kalau Bapak tahu. Silakan. Bahkan boleh pakai bahasa Isarat. Allah tahu, oh, dia bertobat. Perempuan dia udah... Isteri di rumah. Oh, suaminya kawin lagi. Boleh. Silakan. Nah, pada saat sujud itu, yang paling penting ini kalimat. Boleh Bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreatifitas kalimat Bapak. Ya Allah. Terimalah taubat hamba ini. Yang lebih penting, ya Allah. Berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Bahasa Arabnya. Rabbana la tusikulubana ba'da ishadaitana wahab lana milla dunka rahma innaka antal wahab. Kalau hafal itu, tidak hafal. Boleh tadi, bahasa Isarat saja. Yang penting, ya Allah. Berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah, biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan, taubat ibu hamil. Pernah lihat bapak-bapak ibu hamil melahirkan? Teriak-teriak itu. Taubat pak terakhir ini. Tidak mau lagi saya hamil pak. Ampun-ampun. Lima bulan kemudian, hamil lagi pak. Ya ayuhal ladina amanu tuba ilan lahi taubatan nasuhah. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat dengan sebenar-benarnya taubat? Satu, menyesal. Saya menyesal. Saya menyesal betul. Dua, mengakui. Jangan lagi, ah ini, ini, begini, ini, ini, ini. Itu berarti bapak tidak bertobat. Karena cari akal-akalan. Mengakui, menyesal, mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Maafkan saya. Jangan tersinggung pak. Maafkan saya. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau berkaitan dengan uang APBN, kasih kembali pak. Selama bapak tidak kembalikan itu, bapak disuruh pikul nanti di Padang Masar. Itu biasa kalau saya lihat koruptor yang bebas. Tiga miliar, sepuluh miliar, empat puluh miliar. Disuruh pikul nanti itu di Padang Masar pak. Disuruh pikul. Kan orang di Padang Masar itu ngantri pak. Dari Adam sampai kiamat. Coba kalau kita pemilu di sini, ngantri kan? Padahal masih ada tenda, masih ada beberapa loket. Di Padang Masar nanti pak. Dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia. Satu loket. Karena hanya Allah satu yang memeriksa kita. Dan disitu kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Biar dia duluan mafat. Kalau namanya tidak Islam di belakang. Dipanggil juga tapi di belakang. Abdurrahman. Abdurjabbar. Siti Fatima. Mutmainna. Das'at Latif. Duluan dulu pak. Roni, Tony, Joni, Nini, Ningsia. Di belakang. Di belakang pak. Ini bukan das'at yang ngomong. Ini hadis. Maka dipanggil satu-satu. Sambil menunggu giliran dipanggil. Dipikulah barang negara yang pernah kita ambil. Lewatlah anak buah kita. Bapak yang ambil meja di kantor. Saya yang dipecat. Nah. Maka sebelum terlambat kembalikan pak. Kembalikan. Kalau uang negara susah kembaliknya. Membersihkannya. Sedekahkan. Sedekahkan. Dengan niat membersihkan harta yang tidak halal. Selama bapak tidak kembalikan. Ajal pasti menjemput. Mau kemana pak? Mau kemana? Dan saya heran kalau orang korupsi. 70 miliar. 20 miliar. Di apa itu pak? Nah kita makan aja 150 ribu sudah paling jauh. Kalau bapak biarkan itu uang ngendap dan bapak tetap kuasai. Allah hukum kita di dunia. Apa hukumannya? Duitnya miliaran. Dilaram makan nasi. Apa gunanya uang 7 miliar kalau dilaram makan nasi? Apa lagi kata dokter? Jangan makan garam pak ya. Jangan makan gula. Jangan makan yang pedis-pedis. Kalau bapak di tempat itu pagi-pagi jam 7 keluar ruangan berjemur. Jangan pakai baju ya. Pakai celana pendek. Tidak usah pakai sendal. Keliling lah dia pak. Pakai celana pendek. Tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Itu baru di dunia pak. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Dia bilang anak mahasiswa saya ustad. Kalau 4 miliar itu bisa dikantongi ustad. Saya bilang jangkau pak. Masa bisa? Dia bilang iya ustad. Uang Singapur ustad ada 1 lembar 110 juta nilainya ustad. Jadi kalau 1 miliar 10 lembar aja di sini ustad. Oh jangkau bayangkan uang Singapur. Kalau uang koin. 2 miliar uang koin kau pikul. Maka kalau tobat syaratnya kembalikan. Dan sedekah itu tolak bala. Sedekah itu membersihkan jiwa. Sedekah itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang pak yang benci orang dermawan. Saya mau tanya bapak-bapak. Senang kalapas yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang senang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan koko rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Maka bapak-bapak saya mohon maaf. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau ada harta yang tidak halal. Bapak peroleh selama ini karena kehilapan. Taubat. Menyesal. Mengakui. Kembalikan. Ganti dengan kebaikan. Apa ganti kebaikan itu? Berdermah. Bersedekah. Nah. Bapak saudara-saudara sekalian. Setelah dilapas ini. Bapak betul-betul bertobat. Mengakui kesalahan. Apa janji Allah? Dengar Pak janji Allah. Inna al-ladhina amanu. Wa al-ladhina hajaru. Wa jahadu fisa bilillahi. Ula'ika yarjuna rahmatallahi. Kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang hijrah bertobat. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati hidupnya. Dan aku mencintai mereka. Daripada di luar. Tetap maling. Tetap mencuri. Hanya karena dekat dengan kekuasaan. Tiba-tiba mati mendadak. Kalau Bapak merantau ke Sulawesi. Di Sulawesi tidak enak. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa. Bapak tidak disenang sama gubernur. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Selesai. Dilapas ini ada pilihan. Bapak masih bisa sholat. Masih bisa ngaji. Masih bisa Senin Kamis. Masih bisa berjamaah. Tapi kalau masuk kubur. Ada pilihan? Ada pilihan Pak? Tidak enak. Keluar dulu. Begitu Bapak keluar. Pilar satu dunia. Maka sebelum segalanya terlambat. Mari manfaatkan. Tempat ini. Memperoleh hidayah. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya ingin yakinkan sekali lagi. Lembaga pemasyarakatan bukan kehinaan. Selama Bapak mengakui. Dan mau berbuat baik. Mengganti kesalahan dengan memperbanyak ibadah. Inna allaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan Allah kemudian memberikan ganjaran. Maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Derajat dunia. Derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan permintaan Pak Kalapas tadi. Kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya. Silahkan. Ada yang mau bertanya. Monggo. Ya. Penjara itu persepsi. Ya kan? Saya sampaikan berkali-kali di depan lapas. Hakim menganggap Bapak bersalah. Meskipun Bapak juga mengatakan saya tidak salah. Oleh karena itu. Pengadilan Allah lah yang nanti akan mengetahuinya. Itulah sebabnya. Hadis Nabi katakan. Hakim itu. Satu kakinya di neraka. Satu kakinya di sorga. Bayangkan kalau orang benar. Lalu diponis masuk penjara seumur hidup. Dia akan tanggung nanti di akhirat. Kalian boleh mempermainkan hukum di dunia. Tapi pasti. Kullu nafsin saikatil maut. Pasti kamu mati. Ya. 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 Karena ini lapas. Maka saya menasehatikan ada juga yang tetap salah. Tapi mengaku tidak salah. Ya. Maka itulah yang saya katakan tadi. Yang selek. Yang jelek adalah. Sudah masuk di sini. Tidak ada perbaikan. Nah. Soal Bapak tadi katakan. Tidak ada yang bisa saya kembalikan. Hati nurani yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bisawab. Tapi tidak berarti tidak ada pintu untuk bersedekah. Bapak tahu penyesalan orang dikubur? Lima. Satu diantaranya orang yang malas bersedekah. Jadi kembalikan itu uang negara kewajiban. Sedekah itu sunnah. Begitu saya meninggal. Saya gosok mata ketemu. Malaikat katakan. Eh dasar. Saya katakan. Malaikat saya di mana? Malaikat katakan. Mati maku ini dasar. Kembali saya duduk. Kembali. Satu menit saja. Kalau disebut kata. Satu menit. Untuk apa? Sholat bukan. Puasa bukan. Haji bukan. Apa? Saya cuma mau berkata. Hartaku saya sedekahkan. Visabilillah. Gitulah. Ini bapak-bapak yang punya harta di luar. Kalau bapak nanti meninggal. Siapa yang nikmati pak? Anak mantuh. Ya kalau anak mantuh kita baik. Ibu-ibu yang banyak emasnya. Begitu ibu meninggal. Siapa yang nikmati harta ibu? Emas berliannya. Anak? Bukan. Istri kedua. Suami kawin lagi. Enggak kan? Maka derma. Dan kalau bapak merasa gelisah. Coba terapi sedekah. Kalau memang ada. Sedekahlah. Mudah-mudahan hati bisa tenang. Ya. Wallahualam. Terima kasih Pak Agil. Saya akan sampaikan. Pada masyarakat ya. Terima kasih. Ada lagi? Sebagai penghormatan Pak. Saya mau kasih hadiah. Ya. Hadiah saya ini. Mudah-mudahan manfaat. Salah satu. Kebiasaan. Nabi dan para sahabat. Kalau ketemu. Saling memberi hadiah. Saya juga. Bukan pengusaha. Saya hanya ustad. Saya kasih hadiah Bapak Saru. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Ya Pak Gisaru. Ya Pak. Dipakai beribadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.